Kasus aksi mesum yang dilakukan oleh pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan satu orang tersangka, yakni pasien COVID-19 yang mengunggah tangkapan layar percakapan ke media sosial. Berdasarkan pemeriksaan pasien dan juga tenaga kesehatan tersebut saling mengenal melalui sebuah aplikasi. Menurut kasa tereskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Purhanudin dalam keterangannya pada selasa 19 Januari, seperti dikutip dari kompas.com, aplikasi yang digunakan keduanya merupakan aplikasi khusus untuk para penyuka sesama jenis. Aplikasi tersebut memungkinkan orang dalam radius tertentu untuk sering berkenalan dan berkomunikasi. Dalam kasus ini, polisi menetapkan JN yang merupakan pasien COVID-19 sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, JN merupakan seorang barista yang bekerja di sebuah kafe di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Menurut pengakuan JN, dirinya dan petugas kesehatan tersebut melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak dua kali, yakni pada 24 dan 25 Desember 2020. Tindakan mesum itu dilakukan di kamar mandi Tower Limawisma Atlet. Pasca melakukan aksinya yang kedua, JN menceritakan perbuatan mesumnya ke media sosial Twitter dengan menggunakan akun anonim. Bukan hanya itu, JN juga mengunggah tangkapan layar pesan singkatnya dengan tenaga kesehatan tersebut. Dalam foto yang diunggah, terlihat pula pakaian APD milik tenaga kesehatan tersebut yang berserakan di lantai begitu saja. Hal ini sontak memantik amarah warganet, sehingga mereka dilaporkan ke pihak yang terkait. Menurut polisi, JN ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan konten bermuatan pornografi. JN dijerat pasal berlapis, yakni pasal tentang pornografi dan juga UU ITE. Sementara itu, oknum perawat tidak dijerat dengan pasal apapun karena tak mengunggah konten asusila ke media sosial seperti JN. Di sisi lain, tidak ada undang-undang yang mengatur larangan hubungan seks di luar nikah, termasuk antara pasien dan tenaga kesehatan. Meski tidak dipidana, namun sontak perawat telah dibebas tugaskan dari rumah sakit Wisma Atlet akibat perbuatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!